Aku telah sholat persis seperti cara musuh Allah sangat sayang kepada hambanya melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya sangat sayang kalau ada ibunya kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya maka Allah lebih sayang lagi kepada kepada hambanya ibadah itu ada dua syarat syarat pertama apa? benar sesuai dengan petunjuk rasul aku telah berwudu kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk aku telah sholat persis seperti cara musuh Allah sangat sayang kepada hambanya melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya sangat sayang kalau ada ibu warahmatullahi wabarakatuh innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ufiru wa na'udzubillah min syururi anfasina wa min sayi'ati amalina man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yawmiddin amma ba'd alhamdulillah saudara-saudari para pemirsa para pendengar rahimakumullah bersyukur kepada Allah kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab al-qawa'id al-qur'aniyah kaedah-kaedah al-qur'an di dalam memahami jiwa dan kehidupan kita sampai pada kaedah yang ke-30 firman Allah subhanahu wa ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf dan hendaklah kalian wahai para suami bergaul dengan istri dengan cara yang baik surat andisa ayat 19 Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang-orang yang beriman ya ayuhalladina amanu la yahillulakum antarithun nisa akirha wahai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kalian untuk mewariskan wanita dengan cara dipaksa wala ta'aduluhunna litathabu biba'adima acaitumuhunna illa an yatina bifahishatin mubayyinah dan janganlah kalian mempersulit para wanita sehingga kalian mengambil sebagian dari milik mereka kecuali mereka mendatangkan perkara keji yang nyata wa'ashiruhunna bilma'ruf hendaklah kalian wahai para suami bergaul kepada istri dengan cara yang baik fa'in karihtumuhunna dan jika kalian membenci mereka para istri fa'asa ancakrohu syai'an bisa jadi kalian membenci sesuatu wa yaja'alallahu fihi khairan kasira padahal Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak kebaikan padanya saudara-saudariku yang dirahmati Allah salah satu kaedah yang kita bahas terkait dengan hubungan berkeluarga antara suami dan istri dimana masing-masing Allah perintahkan agar memuliakan pasangannya bersungguh-sungguh untuk menunaikan kewajibannya diantara kewajiban tersebut baik kewajiban suami kepada istri ataupun sebaliknya kewajiban istri kepada suami adalah perintah Allah wa'ashiruhunna bil-ma'ruf endahlah para suami bergaul dengan cara yang baik bermuamalah dengan cara yang baik kepada istri demikian pula maknanya perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada istri untuk bermuamalah untuk bergaul dengan cara yang baik kepada suami para pemirsa himani wa rahimakum allahu jami'aan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pernikahan sebagai tanda-tanda keagungan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat al-rum ayat 21 wa min ayatihi an khala kalakum min anfusikum azwajah diantara tanda-tanda keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Allah jadikan kalian berpasang-pasangan litaskunu ilaiha diantara tujuan pernikahan litaskunu ilaiha agar kalian merasakan sakinah diantara kalian berdua wa ta'ala baynakum mawaddatan warahmah dan Allah menjadikan diantara kalian saling mawadda warahmah saling mencintai dan saling menyayangi inna fiza lika la ayatin likaumin yatafakkarun demikianlah ada di dalamnya tanda-tanda keagungan Allah bagi kaum yang mau berfikir saudara-saudariku yang dirahmati Allah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pasangan suami istri ada di dalamnya sakinah mawaddah warahmah mereka saling merasakan ketentraman mereka saling mencintai dan menyayangi sebagai tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dimana dua insan tersebut sebelumnya tidak saling mengenal tidak saling mengetahui satu dengan yang lain kemudian dengan ikatan yang suci ikatan yang syari tali yang sangat kuat diantara keduanya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala jadikan keduanya merasakan ketenangan ketentraman kebahagiaan saling mencintai dan saling menyayangi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pernikahan jalan untuk meraih sakinah mawaddah warahmah sakinah mawaddah warahmah Allah berikan kepada setia pasangan suami istri tatkala mereka semuanya menunaikan kewajiban dengan sebaik baiknya seorang suami mendapatkan amanah tatkala ia menikahi seorang wanita oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau perintahkan kepada para wali idha ja'aku mantardau nadinahu wakhuluqahu fazawijuh wahai para wali para orang tua jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang baik agama dan akhlaknya maka terimalah maka nikahkanlah dengan putrimu demikian wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki diterima lamarannya karena baik agama dan akhlaknya saudara-saudariku yang dirahmati Allah sebaliknya seorang wanita juga demikian Rasulullah sallallahu berwasiat kepada para laki-laki yang ingin menikahi wanita agar memilih agamanya agar memilih akhlaknya seorang wanita dinikahi karena empat perkara karena hartanya karena kecantikannya karena keturunannya dan karena agamanya maka Rasulullah sallallahu menjamin maka beruntunglah seorang yang memilih wanita karena agamanya karena akhlaknya sungguh ia sukses dalam membangun rumah tangga saudara-saudariku yang dirahmati Allah para suami para istri Allah subhanahu wa ta'ala menjamin bahawa keduanya akan merasakan sakina mawaddah warahmah ketentraman kebahagiaan mereka saling mencintai dan saling menyayangi saling berlemah lembut tatkala keduanya membangun rumah tangga dengan sebaik-baiknya di antara sebab yang paling besar tatkala suami baik agama dan akhlaknya demikian juga seorang istri baik agama dan akhlaknya setelah terjadi pernikahan maka masing-masing memiliki kewajiban suami memiliki kewajiban agar ditunaikan kepada istri demikian seorang istri punya kewajiban untuk menunaikan kewajiban tersebut kepada suaminya masing-masing dari suami dan istri punya kewajiban yang sama di antara kewajiban tersebut kaedah yang kita bahas pada sore yang mulia ini berkata hendak para suami bergaul dengan cara yang baik kepada istri rasulullah s.a.w. bersabda khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli bagaimana suami menjadi contoh menjadi tauladan di dalam keluarganya sehingga didapati keluarga tersebut adalah keluarga yang membahagiakan menenteramkan keluarga yang saling berlemah lembut rasulullah bersabda sebaik baik kalian adalah yang terbaik kepada istrinya wa ana khairukum li ahli rasulullah mengacakan dan aku orang yang terbaik diantara kalian kepada istriku dalam beliau adalah seorang suami yang paling mulia kepada istri-istrinya yang sangat memuliakan istri-istrinya karena inilah yang yang menjadi kunci tatkala seorang suami bersungguh-sungguh untuk bermuamalah dengan cara yang baik kepada istrinya maka sungguh Allah berikan kemuliaan di dalam keluarga tersebut saudara-saudari para pemirsa para pendengar rahimakumullah Allah subhanahu ta'ala selalu mengingatkan kita semuanya agar mengambil contoh dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakum fi rasulillahi uswatun hasanah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi salam contoh yang terbaik tidak sulit bagi seorang muslim untuk mengarungi kehidupan ini sehingga benar-benar sukses di dunia dan di akhirat berbahagia di dunia dan di akhirat yaitu dengan cara mengambil contoh Rasulullah sallallahu assalam mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berwasiat istausu bin nisa'i khairah wahai para suami aku berwasiat kepada kalian agar selalu berbuat baik kepada istri saudara-saudariku yang dirahmati Allah demikian wasiat Rasulullah sallallahu alaihi seorang suami Allah perintahkan wa'ashiruhunna bilma'ruf hendaklah kalian para suami bermuamalah bergaul kepada istri dengan cara yang baik dan sifat seorang istri Rasulullah sifati seperti tulang rusuk tulang yang bengkok dan yang paling bengkok yang paling atas yang paling mudah patah paling mudah retak sehingga Rasulullah sallallahu berwasiat terus kalian menasehati terus kalian bersabar untuk menasehati tetapi jangan dipaksa untuk lurus hendaklah bersabar karena anda memaksa agar istri benar-benar lurus maka tidak mungkin kecuali akan patah tulang tersebut akan terjadi perpisahan terjadi perceraian antara suami istri tersebut saudara-saudariku yang dirahmati Allah kaedah yang mulia kita bahas bersama di sore hari ini wa'anshiruhunna bilma'ruf hendaklah kalian bermuamalah dengan cara yang baik kepada istri-istri kalian Rasulullah sallallahu berwasiat pada kejadian haji wadah di dalam khutbahnya fadzakullaha finnisa wahai para suami wahai manusia hendaklah kalian semuanya bertakwa kepada Allah dalam urusan istri-istri kalian fa'innakum akhattumuhunna bi'amanatillah sesungguhnya terkala kalian menikahi istri-istri kalian kalian pun mengambil amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kalian memiliki hak atas istri-istri kalian janganlah mereka memasukkan seorang ke dalam rumah kalian wanita yang kalian benci fa'infa'alna dhalika fadribuhunna darban ghaira mubareh kalau mereka mengerjakan yang demikian pukullah dengan pukulan yang tidak melukai walahunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf dan kalian punya kewajiban agar memberikan nafkah memberikan pakaian dengan cara yang baik hadis riwayat muslim dimana rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para suami bahwa menikahi seorang wanita adalah amanah menikahi seorang wanita sungguh telah menghalalkan sesuatu yang sebelumnya haram dengan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala seorang terkala menerima ijab dan kabul seorang wali mengatakan aku nikahkan engkau dengan putriku si fulanah dengan mahar sekian anda menjawab wahai para suami aku terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mahar yang disebutkan kontan maka seakan-akan seorang suami dengan ucapan tersebut sudah menghalalkan sesuatu yang sebelumnya haram sudah mengambil amanah yang sebelumnya bukan amanah maka Rasulullah s.a.w. mengingatkan masing-masing memiliki kewajiban isteri hendaklah taat kepada suami Rasulullah bersabda lau amartu ahadan anjasjudali ahadin la amartul mar'ata antasjuda li zaujiha seandainya boleh aku perintahkan seorang sujud kepada orang lain sungguh aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suami demikian Rasulullah s.a.w. mengajarkan kepada kita semuanya kewajiban taat seorang istri kepada suami dalam perkara yang mungkin sulit berat tetapi menjadi kewajiban seorang istri untuk taat maka wajib bagi seorang istri untuk taat kepada suaminya banyak contoh diantaranya tatkala seorang suami memanggil istrinya di atas tempat tidur maka janganlah menolak ajakan tersebut tatkala ia menolak Rasulullah sifati la'anat hal malaikat hatta tusbih sungguh malaikat melaknat istri tersebut sampai pagi hari di dalam hadis yang lain Rasulullah s.a.w. perintahkan seorang istri untuk menjawab panggilan suami walaupun ia sedang membakar roti walaupun ia sudah berada di atas kendaraan tetap taati datangi layani suami dengan cara yang baik demikianlah masing-masing punya kewajiban dan kewajiban yang menjadi kewajiban bersama antara suami dan istri kaedah kita yang mulia di sore hari ini hendaklah kalian semuanya bermuamalah dengan cara yang baik kepada dikatakan hak suami atas istrinya yang pertama hak suami untuk bersenang-senang dengan istrinya sehingga seorang istri tidak boleh menolak tatkala diajak suami kecuali dengan uzur dan uzur yang disampaikan oleh para ulama dijelaskan para ulama kapan seorang istri boleh menolak ajakan suami di atas tempat tidur yang pertama tatkala sedang tidak bisa berhubungan sedang datang bulan ya haid nifas ya maka ini uzur yang syari menolak suami kemudian yang kedua dalam keadaan sakit sakit dimana seorang istri tidak mampu benar-benar tidak mampu melayani suami dan tetap berusaha untuk melayani sesuai dengan kemampuan ini yang dikatakan udur yang syari ada pun yang lain maka seorang istri tetap berkewajiban untuk melayani suami dan inilah hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan agar keluarga tersebut sakinah mawaddah warahmah beda antara suami dan istri dari tabiat laki-laki dan perempuan sehingga dari sisi kewajiban pun ternyata tidak sama seorang suami terkala memanggil istrinya mengajak istrinya di atas tempat tidur maka seorang istri tidak boleh untuk menolak walaupun dalam keadaan sedang malah sedang tidak mood tetap Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan istri yang salehah untuk benar-benar melayani suaminya dengan cara yang baik yang berikutnya hak suami untuk mendidik istri tatkala ia mulai tidak taat kepada suaminya yang pertama dengan cara menasehati yang kedua dengan cara meninggalkan tempat tidurnya dengan tidak meninggalkan rumahnya kemudian yang ketiga dengan cara memukul pukulan yang tidak sampai melukai tidak sampai meninggalkan bekas demikian seorang suami memiliki hak atas istrinya agar tidak memasukkan ke dalam rumahnya siapapun yang tidak disukai oleh suami seorang istri berkewajiban untuk izin kepada suami keluar dari rumahnya dalam urusan urusan yang tidak biasa urusan yang harus meninggalkan rumah kecuali sesuatu yang biasa dikerjakan seperti belanja sayuran yang antar anak jemput anak sesuatu yang dikerjakan biasa dan tentu suami juga mengetahui yang demikian tidak harus izin dari suami yang keluar dari kebiasaan tidaklah izin dan inilah kewajiban seorang istri kepada suami tatkala suami meninggalkan rumah kewajiban seorang istri untuk menjaga dirinya menjaga harta suami menjaga anak-anak kewajiban seorang istri tatkala suami sedang berpergian jauh atau safar maka berkewajiban untuk mendampingi suami salah satu dari kewajiban seorang istri kepada suaminya berikutnya kewajiban seorang suami kepada istrinya dan dikhususkan pada kaedah yang kita bahas wa'ashiruhun nabil ma'ruf hendaklah kalian para suami bermuamalah dengan cara yang baik kepada istri diantara kewajiban suami hendaklah menunaikan mahar menunaikan mahar membayarkan mahar dengan sempurna yang berikutnya memberikan nafkah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dalam surat yang ketujuh hendaklah suami memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya diantara kewajiban suami agar memberikan kecukupan nafkah batin kepada istri dimana kewajiban tersebut harus ditunaikan sehingga benar-benar istri merasa cukup dengan nafkah batin tersebut bisa menjaga diri bisa menjaga pandangan bisa menjaga hati karena tercukupi nafkah batin tersebut oleh karenanya yang seperti ini tidak dibatasi apakah seminggu sekali sebulan sekali atau minimal empat bulan sekali misalnya tidak demikian ini pendapat yang paling kuat tetapi yang paling kuat adalah sesuai dengan kemampuan suami dan itu memberikan kecukupan kepada istri saudara-saudariku yang dirahmati Allah diantara kewajiban suami adalah bermalam bersama dengan istri dan ini terjadi khilaf apakah setiap malam atau tidak setiap malam madhab syafi'i menyebutkan bahwa seorang wajib untuk bermalam di rumah istri minimal satu malam dari empat malam dikiaskan dari seorang suami yang maksimal memiliki empat istri sehingga kewajiban untuk bermalam adalah satu kali atau satu malam dari empat malam yang ada saudara-saudariku yang dirahmati Allah yang berikutnya kewajiban adil seorang yang memiliki lebih dari satu istri hendaklah berbuat adil ya sebagaimana dalam hadith yang dirawatkan oleh Aisyah radiyallahu anha doa doa Nabi s.a.s Allahumma hada qasmi fima amlik fala calumni fima camlik wala amlik hadis riwayat Abu Dawud ya Allah sesungguhnya inilah bagianku yang aku miliki maka jangan aku tercelah pada sesuatu yang engkau miliki dan tidak aku miliki ini terkait dengan keadilan kepada istri-istri dimana seorang wajib adil dalam perkara yang nampak urusan nafkah urusan memberikan harta urusan membagi malam dan seterusnya urusan yang nampak ada pun urusan yang tidak dimiliki seorang yaitu urusan hati urusan sayang cinta maka semuanya di tangan Allah sehingga seorang tidak ada kewajiban untuk adil dalam sesuatu yang tidak dimiliki yang terakhir kewajiban yang sama-sama ditanggung oleh suami dan istri yang pertama seperti kaedah yang kita bahas hendaklah kalian para suami bermuamalah dengan cara yang baik kepada istri demikian kalian para istri hendaklah bermuamalah bergaul dengan cara yang baik kepada suami yang berikutnya masing masing-masing untuk saling memberikan kebahagiaan untuk saling bersenang-senang dalam perkara yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian masing-masing saling mewarisi tatkala salah satu dari mereka meninggal masing-masing berkewajiban untuk menjaga rahasia yang tidak boleh diketahui orang lain tidak membuka aib dari masing-masing bersabar atas kekurangan yang ada dari masing-masing suami dan istri dengan demikian kewajiban suami ditunaikan dengan baik kewajiban istri juga demikian maka sampailah seorang pada diantara tanda-tanda keagungan Allah Allah jadikan kalian saling berpasang-pasangan tujuannya agar kalian merasakan sakinah wahai para suami dan istri agar kalian saling mencintai dan menyayangi wahai para suami dan istri dan itu diraih dengan cara menunaikan kewajiban dengan sebaik-baiknya benar-benar mengambil contoh dari baginda Rasulullah benar-benar ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka demikian balasannya kebahagiaan di dunia dan akhirat Allah ta'ala a'lam bersawab ta'im kita memasuki sesi tanya-jawab yang pertama semoga Allah memberkai ilmu dan umur antumusat amin wa'ayakum izin bertanya apakah sumpah pocong ada di dalam syariat islam ta'im syukran jazakumullahu khairan saudara-saudariku yang dirahmati Allah terkait dengan sumpah islam punya syariat punya aturan yang jelas dimana sumpah hendaklah diucapkan dengan menyebut nama Allah seorang tidak boleh bersumpah dengan menyebut selain Allah tidak ada yang berhak bersumpah dengan makhluk kecuali sang khalik Allah kita dapati di dalam Al-Quran sumpah Allah Allah bersumpah dengan menyebut langit bersumpah dengan menyebut bumi matahari bulan siang malam demikian makhluk-makhluk yang Allah muliakan maka tidak boleh bersumpah yang demikian kecuali Allah ada pun kita semuanya bersumpah dengan menyebut nama Allah demi Allah demi Ar-Rahman dengan menyebut nama Allah dan Allah memiliki nama yang sangat banyak sumpah sumpah tak kalah diucapkan dalam perkara-perkara yang benar perkara-perkara yang dibutuhkan untuk penegasan maka silahkan boleh bersumpah boleh dalam suatu yang sangat penting yang kita butuhkan dan tidak boleh bersumpah dengan bermain-main canda-canda kebiasaan mengucapkan bersumpah ya ini hendaklah ditinggalkan sebaliknya kita yang mendengar sumpah saudara kita hendaklah kita mengagungkan sumpah tersebut seorang mengatakan demi Allah hendaklah engkau bertamu di rumah saya demi Allah hendaklah anda mampir atau sudi mampir di rumah saya ini sudah menyebut nama Allah Rasulullah s.a.w. sebutkan abiru al-qasam hendaklah kalian semuanya mengagungkan sumpah ya seandainya mungkin seorang punya kesulitan untuk menjawab sumpah tersebut tetapi karena yang disebut nama Allah yang dijadikan sumpah di situ nama Allah s.w.t maka Allah Rasulullah s.a.w. perintahkan agar kita memuliakan sumpah tersebut jawab kecuali benar-benar ada uzur seandainya kita mampu maka menjawab sumpah tersebut demikian seorang yang bersumpah dengan ingin mengerjakan sesuatu ingin mengerjakan kebaikan dan kemudian membatalkan sumpah tersebut maka hendaklah ia membayar kafarah membayar tebusan dari membatalkan sumpah tersebut ya apakah dengan berpuasa ya berpuasa tiga hari demikian beberapa kafarah yang lain maka hendak ditunaikan ada pun terkait dengan sumpah pocong tidak ada syariatnya di dalam islam berbagai macam sumpah yang mungkin terbiasa di masyarakat kita kalau pun kita teliti kita lihat kembali dalam syariat kita ternyata yang demikian tidak ada syariatnya tidak ada contohnya maka kita tinggalkan sumpah-sumpah yang demikian Allah ta'ala a'lam bisawab berikutnya Ustaz apakah nikah mut'ah ada di dalam syariat islam mohon penjelasan syukran atas pertanyaannya saudara-saudari para pemirsa dan pendengar rahimah kumullah nikah mut'ah pernah ada di dalam syariat islam yaitu di awal-awal islam datkala para sahabat bersama rasulullah sallallahu islam sedang perjalanan jauh dalam peperangan dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan dalam keadaan tersebut di awal-awal islam untuk kemudian mereka yang benar-benar butuh untuk menikah maka bisa ia masuk di dalam nikah mut'ah yaitu nikah dengan menentukan waktu tertentu saya nikahi engkau dalam satu tahun maka setelah satu tahun otomatis pisah aku nikahi engkau dalam satu minggu misalnya ini namanya nikah mut'ah dan ini tidak bertahan lama dalam syariat islam setelah itu kemudian rasulullah sallallahu sallallahu sallam mansuhkan nikah mut'ah dihapuskan hukum ini dan tidak ada kembali hukum ini di dalam islam ya oleh karenanya di dalam syariat islam setelah kejadian tersebut tidak ada lagi yang disebut dengan nikah mut'ah ada pun nikah yang ada adalah nikah yang syari'i yaitu nikah dengan niatan untuk mendapatkan keturunan nikah dengan tujuan langgeng dalam kehidupan berkeluarga nikah dengan niatan tidak memutus di pertengahan jalan dalam kehidupan berkeluarga tetapi niat nikah untuk selamanya ditunaikan syarat dan rukunnya dengan baik maka demikianlah nikah yang syari'i di dalam di dalam islam dan Alhamdulillah bersyukur kepada Allah pernikahan di dalam islam sangat mudah syarat dalam pernikahan suami dan isteri yang sama-sama rizong kemudian izin dari wali kemudian adanya mahar dan mahar pun sesuai dengan kemampuan selama si pihak wanita rizong dengan mahar tersebut maka sudah cukup demikian pula terjadinya ijab dan qabul setelah ini terjadi maka terjadilah pernikahan dengan cara yang syari'i seorang tidak cukup dengan satu isteri maka di dalam islam pun demikian dimudahkan karena laki antara yang satu dengan yang lain tidak sama ada yang tidak tercukupi dengan satu dikhawatirkan terjatuh dalam dosa dan maksiat mungkin di dalam perzinaan sehingga islam pun membolehkan pernikahan sampai pada empat istri tidak lain hikmah dibalik itu semuanya adalah sempurnanya syariat Allah di dalam menjaga hubungan laki dan perempuan pernikahan di dalam islam adalah pernikahan yang sempurna syariat islam adalah syariat yang sempurna sampai datangnya hari kiamat sehingga akan selalu baik sepanjang kehidupan manusia sampai datangnya hari kiamat Allah ta'ala a'lam bisawab ta'ib berikutnya ustaz apakah alasan ekonomi termasuk udhur seorang menunda pernikahan ta'ib jazakumullah khairan atas pertanyaannya saudara-saudari yang dirahmati Allah menikah hukumnya ada bermacam-macam ada yang wajib ada yang sunnah ya ada yang makruh bahkan sampai pada haram keadaan seorang sudah wajib untuk menikah tetkala ia tidak mampu bertahan kecuali harus menikah seandainya menunda pernikahan dikhawatirkan terjerumus dalam perkara keji terjatuh di dalam zina atau semua perkara yang mengantarkan kepada zina maka keadaan yang seperti ini baik laki maupun perempuan sudah wajib untuk menikah ada keadaan yang kedua seorang yang sunnah untuk menikah yaitu mereka yang mampu untuk menikah dalam keadaan masih bisa menahan diri seandainya pun menunda masih belum menikah masih mampu menahan diri masih tetap istikamah tidak khawatir terjatuh dalam dosa dan kekejian maka yang seperti ini nikah hukumnya sunnah artinya sunnah bersegera ada keadaan dimana seorang mungkin dikatakan sudah wajib seharusnya sudah menikah tapi memang belum mampu secara finansial kesiapan harta misalnya ternyata belum mampu belum ada dana untuk memberikan mahar belum ada kesiapan untuk bisa menunaikan walimah sehingga benar-benar seharusnya sudah nikah tetapi tidak mampu maka yang seperti ini mereka-mereka yang Rasulullah SAW perintahkan fa'alaikum bisawm fa'innahu lahu wija' hendaklah mereka-mereka ini berpuasa sesungguhnya puasa itu akan menjadi tameng dan ini salah satu dari langkah seorang yang memang belum mampu untuk menikah demikian perkara-perkara yang mengantarkan kita untuk sibuk dengan akhirat sibuk dengan ibadah sehingga memudahkan kita untuk menjauhkan dari dosa dan maksiat seorang yang belum mampu menikah menyebutkan diri dengan mengambil ilmu mempelajari ilmu menghapal Al-Quran menyebutkan diri dengan perkara-perkara yang baik sampai kemudian Allah datangkan kemudahan artinya ini sambil berusaha ketika Allah berikan kemudahan Alhamdulillah segera segera menikah oleh karenanya pertanyaan anda alasan ekonomi untuk menunda kalau memang belum mampu maka diperbolehkan untuk menunda dan terus berusaha dan berdoa mudah-mudahan Allah berikan kemudahan syarat yang sah syarat yang halal syarat yang mubah maka masing-masing dari muslim satu dengan yang lain di dalam bermuamalah dalam bertransaksi ataupun kerjasama maka harus saling menjunjung tinggi kesepakatan tersebut karena ini menjadi amanah disebutkan di dalam hadith semua syarat yang tidak ada di dalam Al-Quran maka itu batil artinya kalau ada syarat yang menyelisihi syariat Allah maka dianggap syarat tersebut batil dan tidak wajib untuk ditaati bahkan harus ditinggalkan seperti persyaratan dalam perusahaan misalnya selama bekerja tidak boleh mengerjakan sholat misalnya padahal harus melewati sholat duhur kontrak kerja selama satu tahun kontrak kerja selama dua tahun maka anda sudah tanda tangan sudah sepakat saling menyepakati kerjasama tersebut maka tunaikan dengan baik dan dalam kesepakatan seandainya risen keluar sebelum waktunya maka terkena denda sekian ini juga kesepakatan kalau benar memang harus keluar maka anda harus menunaikan kewajiban denda tersebut karena sudah disepakati dan itu sepakatan yang benar dalam rangka masalahat masing-masing dari yang bekerja maupun yang punya pekerjaan tersebut berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Wa Rahmatullah izin bertanya apakah benar mempunyai banyak anak termasuk sunnah Nabi syukran afan jazakumullahu khairan para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah syariat Allah subhanahu wa ta'ala semuanya syariat yang mulia syariat yang indah syariat yang sempurna syariat yang selalu baik sampai datangnya hari kiamat syariat yang kekal tidak akan berubah sampai datangnya hari kiamat diantara syariat tersebut dalam pernikahan ya tadi kita bahas dalam pernikahan masing-masing harus bergaul dengan cara yang baik bermuamalah dengan cara yang baik kepada pasangannya masing-masing memuliakan pasangannya ada pun sisi yang lain apakah memiliki banyak anak ini sunnah jawabannya benar rasulullah s.a.w. perintahkan demikian ini dalilnya rasulullah bersabda tazawwaju al-wadud al-walud fa-inni mukathirun bikum al-umam yaum al-qiyamah rasulullah bersabda nikailah wanita yang wadud wanita yang penyayang wanita yang lembut sifat yang kedua walud wanita yang akan banyak memiliki anak ia disebut dengan kata walud yaitu dikata walad kemudian dengan wazan fa'ul artinya yang sangat banyak memiliki anak dan ini dilihat dari keluarganya dari ibunya bibiknya dari saudari kandungnya dari orang-orang sekitarnya yang masih punya hubungan darah punya hubungan nasab mereka orang-orang yang banyak anak insyaallah si wanita tersebut juga sama akan banyak memiliki anak maka rasulullah perintahkan carilah nikailah wanita yang penyayang dan wanita yang akan banyak memiliki anak kemudian rasulullah menyebutkan sebabnya hikmahnya fa'ini mukasirun bikum mil umam yaum al-qiyamah sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat aku berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat disebutkan di dalam hadis yang lain rasulullah ditampakkan umat-umat yang ada ada nabi hanya dengan sedikit umatnya ada nabi yang hanya dengan dua orang dari umatnya ada nabi yang hanya memiliki satu orang dari umatnya bahkan ada nabi yang tidak memiliki umat sama sekali tidak ada pengikut sama sekali setelah itu ditunjukkan satu nabi dengan umat yang sangat banyak jumlah umat tersebut sangat banyak rasulullah menyangka itu umatnya kata jibril alaihissalam hada musa wa qawmuh inilah nabi musa alaihissalam dan kaumnya bani israel subhanallah ternyata yang banyak tadi siapa nabi musa dan kaumnya setelah itu ditampakkan yang berikutnya satu nabi dengan umat yang sangat banyak saddal ufuk ia disebutkan sawadun azim saddal ufuk jumlah yang sangat banyak sampai menutup penjuru semuanya saking banyaknya baru jibril alaihissalam mengatakan ini umatmu subhanallah ternyata umat yang paling banyak umat rasulullah muhammad problemah dan beban hidup selalu menghiasimu membaca al-quran akan menenteramkan hati menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit kini kami hadirkan untuk kaum muslimin al-quran saku cetakan asli madinah munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan akan memudahkan anda untuk membawanya kemanapun pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan madinah hubungi niaga store di 0852 3240 6239 jadikan hari-hari anda selalu bersama al-quran dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa arab selangkah demi selangkah anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa al-quran umar bin al-khotab r.a berkata pelajarilah bahasa arab karena sesungguhnya bahasa arab itu termasuk bagian dari agama buku dalilul kori merupakan buku ajar bahasa arab dari hasil penelitian dan pengembangan untuk info pemesanan hubungi 0852 3240 6239 dapatkan bukunya ikuti bimbingannya alam bisawab tapi berikutnya ustaz bagaimana suami kadang-kadang hasrat datang tiba-tiba bagaimana kalau istri sedang menunaikan hutang puasa ramadhan apakah boleh membatalkan syukran afan jazakumullah khairan saudara-saudari para pemirsa para pendengar rahimakumullah membayar hutang membayar hutang hukumnya sama dengan posisi hutang tersebut hutang yang dibayar disini hutang puasa dan puasanya adalah puasa ramadhan puasa yang farduh puasa yang wajib salah satu dari rukun islam berpuasa di bulan ramadhan ya maka apa yang kita tunikan di bulan ramadhan ketika kita berpuasa itu juga harus kita tunaikan walaupun di luar ramadhan walaupun sedang membayar hutang ya karena kewajiban kita untuk menunaikan puasa di bulan ramadhan merupakan rukun maka ketika membayar hutang ramadhan juga demikian harus di harus ditunaikan dengan baik sebagaimana syaratnya puasa di bulan ramadhan harus niat dari sebelum datangnya waktu subuh maka seorang yang membayar hutang ramadhan juga sama harus harus berniat sebelum datangnya waktu subuh demikian tidak boleh membatalkan tidak boleh membatalkan puasa ramadhan kecuali dengan udhur ya memang sakit tidak mampu boleh ya tetapi kalau yang pilihan seperti ini ya contohnya hubungan suami istri maka tidak boleh ya walaupun suami tidak wajib berpuasa karena istri sedang berpuasa wajib maka hak Allah lebih besar daripada hak suami sehingga tetap istri harus melanjutkan puasanya sampai selesai demikian apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya terlebih kaedah yang kita bahas pada sore mulia ini hendaklah kalian semuanya bermuamalah dengan cara yang baik mudah-mudahan ini menjadi pembuka pintu ketenangan kebahagiaan sakinah dan mawadah untuk keluarga kita semuanya karena kita mengetahui kewajiban kita masing-masing dan berusaha untuk menunaikan dengan sebaik baiknya maka insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala berikan keluarga kita behiti jannati rumahku adalah surga ku wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati